Assalamualaikum, oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton. Pada kesempatan ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat sistem informasi mapping online bencana BPBD. Ada pun caranya, disini saya telah mempunyai project yang telah jadi, saya akan download ya. Nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi sehingga Anda juga bisa mendownloadnya. Google Drive tidak dapat mempindai file ini dari virus, Anda tetap download saja. Kemudian database-nya saya akan download. Oke, kita tunggu sampai proses download-nya selesai. Database-nya sudah terdownload, tinggal aplikasi SISPO BPBD SME-nya yang belum. Oke, ini sudah selesai terdownload. Kemudian setelah itu, Anda klik kanan di sini. Terus Anda klik tampilkan dalam folder. Terus Anda buatkan di sini foldernya. Di sini saya akan buatkan nama foldernya bencana. Oke, kemudian setelah itu aplikasi dan database-nya Anda cut saja, terus Anda masukkan di folder tersebut, terus Anda paste. Kita, lalu Anda buatkan folder baru untuk database-nya, namanya database biar lebih memudahkan nanti ketika kita mencari database-nya. Oke, kemudian project database-nya ini Anda cut saja, lalu Anda masukkan ke folder tersebut. Kemudian Anda ekstrak, caranya Anda klik kanan di sini, terus Anda klik ini, ekstrak di sini, terus Anda masukkan kata sandinya yaitu www.stockcoding.com Stockcoding.com ya, ini saya akan copy saja. Kemudian Anda klik OK di sini, terus Anda masukkan di database-nya, Anda ekstrak juga di sini. Saya akan tinggal pastikan saja kata sandinya, terus saya akan klik OK di sini. Oke, ini sudah selesai mengekstraknya. Kemudian saya akan cut ini, lalu Anda masukkan di localist C, Anda masukkan di SAM, terus Anda masukkan di htdocs, lalu Anda pastikan di sini. Ketika sudah Anda pastikan di sini, terus Anda nyalakan SAM kontrol panelnya. Apache Anda start, may scale Anda start, sampai berwarna hijau, kalau sudah berwarna hijau itu sudah jalan. Terus Anda masuk di web browser ya. Di sini saya akan masuk di web browser saya. Terus Anda tulis di atas sini, localhost plus php admin di area dengan flash. Terus Anda klik Enter. Oke, ini akan masuk ya. Kemudian setelah masuk seperti ini, Anda klik di sini baru. Terus nama basis datanya ini ya. sysfo underscore bpbd underscore smi. Saya akan tulis di sini sysfo underscore bpbd underscore smi. Terus Anda klik di sini buat, terus Anda klik di sini import, lalu Anda klik di sini fill file, kemudian Anda cari database-nya, yang folder yang tadi kita buat. Di sum, htdocs, bencana, database, oke yang ini ya. Terus Anda scroll ke bawah, terus Anda klik di sini kirim. Oke, kita tunggu sampai proses pengupload-an file database-nya selesai. Oke, ini ada tulisan harap bersabar, file sedang diunggah. Oke. Oke, ini sudah selesai. Kemudian Anda masuk di tab baru ya. Terus Anda tulis di sini localhost. Plus, nama foldernya ya. Yaitu bencana. Terus diiri dengan plus, terus Anda klik enter. Oke, jadi ini adalah tampilan website daripada sistem informasi mapping online bencana bpbd. Jadi di website ini, ada home-nya ya, ada menu home-nya, ada data bencananya, Anda bisa lihat di sini. Oke, waktu kejadian, bencana, tanah longsor, banjir genangan, letusan gunung api, gempa bumi, lokasi kejadian, ada penyebabnya, ada akibat bencana, Anda bisa lihat di sini di detail. Di sini banyaknya, banyaknya informasinya di sini. Oke. Kemudian di sini juga ada tanggalnya, kita bisa lihat tanggalnya sampai tanggal berapa. Kita tampilkan situasi bencananya, dan alaman ini tidak dapat membuat Google Maps dengan benar. Ini saya akan oke saja. Jadi ini adalah statistik bencana. Di sini ada statistiknya. Ada juga dampak bencana taksiran kerusakan, taksiran kerugian. Tanya di tanggal ini, 19 November 2020 sampai 12 November 2020 ini 0-0. Karena di website ini belum terhubung secara online, sehingga kejadian bencananya itu belum tampil di sini database-nya. Oke, di sini saya akan coba login. Kemudian di sini ada informasi login, prosedur login. Nomor 1, aktifkan PC atau laptop atau netbook Anda, kemudian koneksikan ke wireless, wifi, atau data internet, dan akses bpbd.sukabumikota.go.id bpbd.sukabumikota.go.id 2, masukkan email dengan format yang benar, kemudian masukkan password, dan jangan lupa untuk memilih level user. Yang ketiga, jika login berhasil, Anda akan diarahkan pada alaman khusus sesuai user. Jika gagal login, koreksi kembali atau hubungi admin. Di sini saya akan login sebagai admin. Adapun alamat email-nya, saya akan masuk di sini, di database-nya ya. Admin, yang ini. Nama email-nya. Akan pastikan, atau tempel. Kemudian password-nya admin. Pilih, di sini Anda pilih yang administrator. Terus Anda klik masuk. Oke, dia akan masuk seperti ini. Di sini nanti akan terterah data bencananya, Anda bisa tambahkan. Di sini ya. Lokasi kejadiannya, kronologisnya, keibat bencana, cakupan dapat bencana. Oke. Kemudian rekapitulasi jumlah kejadian bencana. Bisa kita lihat. Di sini. Pemat laporan. Oke, ini ada laporannya. Jumlah kejadian bencana berdasarkan bulan. Kita bisa download PDF-nya. Oke, ini sudah berhasil ya. Jadi ini sudah berhasil. Nanti Anda bisa coba mengotak-atik saja website-nya ini. Mungkin cukup sekian tutorial cara membuat sistem informasi mapping online bencana BPBD. Semoga bermanfaat. Like video ini jika Anda suka. Comment jika Anda ingin memberikan saran yang bermanfaat. Dan share kepada teman-teman Anda jika Anda ingin berbagi ilmu. Saya Hiri. Wassalamualaikum. Sampai jumpa pada video berikutnya.